Terima kasih telah menonton! Tak lama pun awak tinggal di sini? Lama. Dua tahun. Lama? Saya boleh dua minggu. Tak tanya pun. Di EGB, kita memang ada memberi ruang ataupun peluang kepada bakat-bakat baru untuk berkontribut kepada industri. Jadi, bila saya tengok KIL, saya tertarik dengan kata visual yang ditunjukkan oleh Nick Amir, iaitu pengarah muda ini. Dan kata-kata ini juga sesuatu yang baru, yang saya tak pernah tengok lagi dalam industri film kita. Jadi, kombinasi kata visual dan kata-kata ini yang membuat kita tertarik kepada film ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Idea cerita KIL mula bermula macam biasa dari kedai mamak. Lepat dengan member. Bila dah ada premis cerita itu, baru saya kembangkan sekali dengan Rewan Ishak. kita duduk, berbincangkan plotnya dari A sampai Z lah, apa yang jadi semua. Satu persatu sebelum kita mula jumpa orang-orang, tim produksi, pelakon semua untuk berkumpul. Dia bermula sebagai movie independen, kecil-kecilan. Sebenarnya, premis film KIL ini sangat mudah. Sebab konsepnya, masa awal-awal kita berbincangkan untuk mempunyai film ini, dia nak buat satu film indie, film independen yang berkumpul kepada pelanggan. Sebab, kadang-kadang orang tengok film indie, dia rasa macam, oh, artsy atau berat. Tapi ini, premis yang mudah. Tapi, diperkumpulkan dengan baik. So, cerita film KIL ini, obviously, pasal KIL, KIL atau AKIL. Dia ada masalah dan dia nak bunuh diri. Cuma, dia tak berani nak bunuh diri sendiri. So, satu hari ini, secara kebetulan, dia terjumpa sebuah agensi yang menawarkan perkhidmatan untuk tolong orang-orang bermasalah macam ini. In other words, bunuh dia lah. So, itu dia punya konflik. Dan lepas tu, lepas dia masuk dalam kontrak nak bunuh diri tu, dia mula rasa yang hidup ni, macam ada makna lah. Maafkan saya, tingkat sepuluh, please. Okay, KIL ini adalah filem pertama saya. Jadi, tak sangka dia nak keluar wayang. So, dia macam, okay, first-first dapat KIL ni, orang tak tahu procedure kerja filem macam mana. Sebab sebelum tu, orang kerja kat dalam set drama. So, macam drama kan lain dia punya circle dia, cara kerja dia orang. So, bila masuk set filem, kita tak tahu. And masa tu, konti pun lari. And then, kita masih macam, ha, apa ni, apa ni, tak tahu. And then, Nick, Nick banyak gila ajar lah. And then, Reza pun, still macam boleh sharing. So, tu kita nak, kita dah ada script reading. And then, kita, masa sebelum start shoot tu, kita tak pergi mana-mana, tak main iPhone. Kita duduk kat depan tu, kita create macam ni, kita nak buat daripada buang masa kan. And then, kameraman Chong pun, sangat membantu. So, dari situ, kita tak buang masa. Kita buat kerja semua. Tapi, Kil punya set, memang semualah. Kita tak ada buat create. Oh, kau buat konti, aku tak boleh tegur dengan kau. Semuanya macam kawan-kawan. So, macam bila situ, kita senang macam, eh, konti okey tak? So, tak adalah rasa macam, ha, apa nak tegur dengan kau. Ha, so kerja senang gila lah kat situ. And then, Rewan pun editor. Dia selalu ada kat situ. And then, dia tahu apa yang kita nak. And then, dia nak macam mana. So, macam tu lah. Hai, Jiran. Kamu berhubungan lagi ke? Taklah. Saya tengah ikat dari kasut. Lepas itu, saya ternampak, ialah itu. Saya main-main saja. Kenapa awak tak tahu? Nampak saya gembira. Tengok. Dapat bonus ke bank. Lebih kurang lah. Belanja? Okey. Saya main-main saja lah. Okey pula. Awak tahu, saya serius. Nampak saya tak pernah belanja orang. Awak tak pernah belanja orang? Ini dah masuk hukum wajib. Ada... cerita baru kat wayang? Awak nak pergi tengok? Okey. Tapi, eventually, kita jumpa dengan SY Chong. Kita punya DOP. And dia punya background pun. Commercial punya background. First, jumpa dengan Reza. And then, kita dapat dia on board. Dia minat dengan skrip. Kristina. And then, ada Abang Harun. And Dira. Semua. Tiba-tiba, skill tu dah jadi lagi besar daripada first plan lah. Secara tak langsung, macam kita dah fikir, Okey, kalau nak buat, baik buat betul-betul. So, kita cuba buat sebetul yang mungkin lah. Maksudnya, kalau nak shoot sendiri, mungkin boleh redah je shoot mana-mana. Tapi, ini kita dapatkan semua permission, tempat, betul-betul, scheduling semua. Buat betul-betul lah cara yang sepatutnya. So, masa tu, dia baru balik. Ceng-ceng-ceng-ceng-ceng jalan. Kita kan boleh tahu bila orang pandang kita ke orang stalk kita ke kita boleh rasa kan? So, dia macam okey, aku tahu ada orang pandang aku tapi aku teruskan perjalanan ini cerit-cerit-cerit-cerit Sekali sampai betul-betul dekat depan lift. Jadi macam, eh Mama ni masih hidup, masih lagi ikut ni. Jadi maknanya ada sesuatu ni. Jadi daripada situ dia mula. Dan dia tegur, dia tegur Akhil. Awak ikut saya, eh? Awak cakap betul-betul. Eh mana ada? Ada daripada KTM, saya tengok awak ikut saya sebelah kat sini kan? Saya tinggal sinilah. Tipu. Saya tinggal tingkat 12. Sumpah. Saya minta maaf. Saya terperanoi pula. KIL ni sebenarnya dia normal lah macam lelaki bermasalah. You're problematic character. Dia ada... In the past, dia ada masalah yang sampai hari ni dia rasa dia tak ada kawan. Dan dia kesunyian. Tapi dalam flat yang dia duduk tu, dia ada seorang perempuan yang bernama Zara. So, dia mula-mula dia rasa macam, oh Zara ni macam cun juga. Tapi macam takkan dia nak layan aku kan? So, dia mula-mula sebagai stalker lah. Tapi... One day tu Zara actually tegur dia. Tak lama kau awak tinggal kat sini? Dia mula-mula untuk membunuh dirinya sendiri. So, KIL ada dua meaning dalam filem ni. So, kita mula-mula untuk membunuh diri pembunuh. Saya mula-mula untuk menyerangkan apa yang penonton nak di luar sana dalam industri filem Melayu Tanah Air kita ni kan. penonton selalu nakkan sesuatu yang fresh selalu kata genre yang sama yang kita buat jadi bila kita sajikan sesuatu yang fresh macam ni, kita harap penonton dapat terima, kita harap penonton support sebab bila penonton support dan boleh terima, kita boleh produce lebih lagi film-film yang macam ni dan kita boleh beri peluang kepada bakat-bakat baru dan next Nick Amir untuk mewarnakan lagi industri kita ni untuk watak akhir, first sekali dari segi lakonan overall lah, saya tak nak pilih macam lakonan yang tipikal, yang macam besar-besar macam nak mellow je so very under main, dia tak besar lah, so antara saya pernah nampak Reza berlakon dalam Pisau Cukup and also banyak teater yang dia buat so saya pergi tengok and then just saya just contact je Reza ajak minum, ceritakan saya cerita dia punya plot and they interested dia terus cakap okay, on Christina pula masa tu kita nak tengah cari-cari lagi pelakon perempuan kebetulan pula Rewan kenal Christina so kita pun jumpa sama kes juga, kita cerita and dia pun on dia before ni dia pun memang tengah cari big break dia as pelakon so saya pun sama sebagai director dengan Rewan pun sebagai, kita sebagai film maker first time nak buat movie so semua orang lebih kurang macam time juga lah performance lah as a director lah untuk first film I rasa sangat bagus lah sebab dia very objective and then dia macam pentingkan time and very professional when he approached things tapi at the same time sometimes kalau you dapat orang yang macam very objective oriented ni kadang-kadang dia punya human element tu dia agak kurang tapi Nick yang bagusnya pasal dia adalah dia punya work environment tu dia still manage to jaga lah untuk a first time director yang work with some ada experience some tak ada experience dia pandai balance lah and then also pada saya dia bagi saya space untuk explore lah hai Jiran dia sok air lagi ke tak lah saya tengah ikat tadi kasut lepas tu saya ternampak ialah so I main-main je Chris ada personality yang very approachable saya ambil Zara dan juga Chris as they are and then I just respond to who they are and I rasa tak ada the chemistry tu datang lepas bila kita kenal each other lah kita ambil masa 11 hari untuk shoot kill ni di sekitar area KL so sebanyak mungkin tempat yang free lah yang kita boleh kenalan-kenalan kawan punya rumah ofis sendiri kita tukar balik jadi jadi set guna pakai dua-tiga kali tempat yang sama parking lot mana-mana minta-minta tolong member dan Terima kasih. 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 Terima kasih.